Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawaban periksaan budak sekolah yang lawak dan kelakar di Malaysia Part 5 guys Jadi langsung saja saya sudah penasaran apa sih dan bagaimana gitu kan Jawaban daripada budak-budak sekolah yang ada di Malaysia Jom kita tengok videonya Let's go Hello guys Tahun 2021 sudah berlalu Apa yang pasti adalah kereta terbang masih tak wujud lagi Di kesempatan ini kami nak mengucapkan selamat tahun baru kepada semua yang menonton Mari kita sama-sama memasang azam baru, impian baru, bini baru Dan berusaha lebih keras daripada tahun lepas Sebelum ini kami dah buat video jawaban budak sekolah part 1, part 2, part 3 dan part 4 Dan masih ramai lagi yang minta untuk part 5 Dah macam drama bersiri pula Jadi dalam video ini kami bawakan korang 35 jawapan periksaan budak sekolah yang lawak dan kelakar part 5 Sebelum itu random syarat kepada subscriber sahakspedia ini Terima kasih kerana menyokong kami Loke sikit Kalau korang nak masuk dalam random syarat pada video akan datang Sila subscribe, like dan komen dalam video Lihat gambar di bawah dengan teliti Kemudian tulis satu nilai bahasa yang sesuai dengan gambar tersebut Seperti hutan di rumah Seperti hutan Sekecil tapak tangan Seperti sebesar dulang Seperti anjing dengan kucing Apalah tu Apakah hubungan antara kuantiti kencing dengan kuantiti peluh Sepasang suami isteri yang bahagia dan gembira Maksudnya apa tu Apakah hubungan antara kuantiti kencing dengan kuantiti peluh Kenapa jawapan dia begitu Raja di bawah menunjukkan gitaran haid seorang perempuan Ok Nyatakan fasa dalam gitaran haid 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 Raja di bawah menunjukkan gitaran haid seseorang perempuan Ok Nyatakan fasa dalam gitaran haid Saya juga nggak tahu sih Masih terdapat orang Islam yang tidak beradab di masjid Seperti membuat kotor Tidak menutup aurat Menisak rokok dan sebagainya Pada pendapat anda Apakah faktor yang menyebabkan perkara di atas berlaku dalam masyarakat Islam kini Orang tua pun nisak rokok di masjid Itulah Orang tua membagi contoh yang tak baik Kalau bagi contoh yang baik Ok kan Itulah Apakah maksud fotosintesis Ialah hidupan yang sejuk Apakah organ yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis Apakah kelebihan organ tersebut Sorry cikgu Soalan ini saya tak tahu Ya ke Tak apa Lepas ni belajar lagi ya Aduh Mengapa penyuk menangis apabila keluar dari laut Hah Kerana penyuk punya telur hilang Gak maksudnya gimana penyuknya Itu hilang telur kita baru dia menangis I don't know lah Sel tumbuhan Dinding sel Uranus Zigat Uranium Mitochondria Kuterus Sel tumbuhan Lihat gambar di bawah dengan teliti Kemudian tulis dua peribasa yang sesuai dengan gambar tersebut Bagai pinang di belah dua Bagai burung terbang secoli Eh tak faham tu Ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan Betulkan kesalahan tersebut pada ruangan jawapan yang disediakan Dan anda tidak perlu menyalin ayat itu semula Nilofa kurang suka makan mie goreng di kedai kerana ada banyak tau gay Nilofa Baca ayat-ayat di bawah ini dengan teliti Kemudian tukarkan ayat-ayat bersusunan biasa di bawah Kepada ayat bersusunan songsa Budak itu membeli selai baju Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti Kemudian tukarkan ayat bersusun dengan Oke bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan songsa Pinter ya Pinter Adiknya tangan memegang Sofya Sofya memegang tangan adiknya Adiknya tangan Ya kan dibalik katanya Aduh Benar juga sih dia Apakah yang dimaksud dengan Ini ciri-ciri anak yang main game terus kayak gini nih guys Saya ada 2 cara untuk mengelakkan jagitan HIV 1. Mengapa perusahaan sel sangat penting kepada hidupan peringkat tinggi 2. Ramalkan kejadian jika organisasi sel tidak berlaku dengan lengkap 3. Manusia digunakan dengan badan 4. Akal dan mida yang lengkap Apakah boleh lakukan kepada bumi ini 4. Apalah budak ni dia jawab Buah tangan Sepakat membawa bekat Sayang anak tangan-tangankan Sayang isteri berikan emas Menternak Ayah saya menternak bayi dalam perut ibu saya Aduh Bukannya ternak ayam Bukannya ternak sapi Tapi ternak apa? Ternak anda Aduh Budak-budak zaman now Nyatakan parameter yang betul bagi contoh pencagan fizikal yang berikut Besar Kecil Awetlu DM dekat insta Ini budak-budak Ini budak umur berapa macam tu lah Soalan-soalan untuk budak SK ke Atau yang di atasnya ke macam mana Nyatakan parameter yang betul bagi contoh Percanggan fizikal yang berikut Berat ringan KG Tinggi rendah CM Besar kecil Untuk Budak-budak Satu Aku dan sahabat aku pergi ke Australia Untuk melawat isteri sakitnya tu di sini Kau menduakan Oh Malah lagu Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan pematian kamu Warna kulit Orang Hijau Mata Pemukaan Organ dari yang digunakan Buah Halus Kasar Tagan Rasa buah Manis Manis Lidah Bau buah Biasa Berbau tei ayam Hidung Apalah Berbau tei ayam Macam mana ada buah macam tu Menjamin keselamatan Aktiviti ekonomi dapat dikembangkan Biji timah emas rempah ratus Hmm Kepandingan hubungan diplomatik Kepandingan hubungan diplomatik Kepandingan hubungan orang yang cantik Apa tu Kawin orang yang cantik Tuliskan nama haiwan berikut mengikut litupan badan masing-masing Berbulu pelepah Ayam Berbulu halus Ulat bulu As memelihara sekot ikan di dalam balang Apakah yang dapat kamu perhatikan Pematian saya Ikan saya cantik meming Saya bela sebab kawan-kawan saya beli ikan Alasan saya Saya meming beli ikan saya Suka ikan saya cantik Tetap saya meja ikan Ramalan saya selepas seminggu Saya suka ikan saya puyar Mengapa Apalah Saya ikan ada ikan saya Nyatakan nilai Nilai P Nilai P ialah 0.9 Cari beza bagi 2.04 dengan nilai P Nah kayak gini Aduh Susah banget Cari beza bagi 2.04 dengan nilai P Coba dia polos banget Malah sampai ke artis kata lho Aduh Telitikan gambar di bawah Kemudian nyatakan tindakan yang patut kamu lakukan Saya akan melanggar orang itu dengan menaiki lori tangki Saya akan membuat sampah sarap di longkang yang banyak kotoran ini Saya akan rosakkan telefon awam ini dengan menggunakan tukul besi saya Saya akan hanguskan rumah orang itu Kejap 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 Macam sinetron kita kan Okey Kemudian nyatakan tindakan yang patut kamu lakukan Benar juga sih kan Aduh 1 tambah tan x Per n 1 tambah teks 1 tambah 6% 1 tambah 0.06 1.06 Saya juga kalau pelajaran matematika guys dulu itu saya ngabur juga sih Karena saya gak tahu gitu kan Padankan perkataannya sesuai berdasarkan ayat yang diberikan Satu daripadanya telah ditunjukkan sebagai contoh Kenapa harus kaya gitu gitu Jelaskan bagaimana kamu berkata dari orang itu Apabila Allah SWT mengucapkan kun faya kun Maka terjadilah perkara tersebut Wow Dia macam Tak ada Tak ada bahasa yang Elok eh T1 Sama dengan 567 Tambah N tolak 1 849 Okey Sorry sir I blur Kanak-kanak pertama memeluk Islam ialah Upin dan Ipin Upin dan Ipin Siapa dia Dengan teliti Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut Okey Bagai monster yang kecil Tetapi sedap dimakan Bagai pandang yang luas Tetapi rumput tinggi-tinggi Bagai telur haiwan yang menetas Tapi mak bapak tak ada Bagai semut yang besar Tapi tak ada daging dan tulang Maksudnya apa Kan Ya Allah Terlebih sekali melangkah persediaan awal membina keluarga Duit yang cukup Tempat tinggal yang selesa Ilmu ke ibu bapaan Betul Rancangan anak Insurans Betul Iqram sering mendapati bentuk-bentuk bulan berubah di waktu malam Apakah nama fenomena perubahan bentuk-bentuk bulan Pas tetap bulan Rajah 4.1 menunjukkan satu bentuk bulan Nyatakan pada hari keberapa bentuk bulan di atas akan kelihatan Waktu pilihan raya Pada bulan berikutnya Ikram mendapati bentuk bulan seperti Rajah 4.1 tidak kelihatan pada tarikh yang dilihat Nyatakan sebabnya Ikram dah masuk amanah Aduh Beratakan fungsi reseptor manusia di bawah Haba Subam kubal kubal nil-mepelur Sakit Kubal yanil kormu Sentuhan Kubal mepel-mepel bumi Sejuk Tabamik iabemegulur Tekanan Tubung tamamik iabedablu Mereka tu jawab ni gimana sih? Kalau korang suka dengan video All right guys dah selesai videonya So itulah tadi 35 jawaban guys Ya Allah Apalah budak-budak tu Tak belajar ke? Alamak Tapi memang lucu Dan apa namanya Polos-polos gitu jawabannya teman-teman Jadi membuat kita tu macam Eh kelakarlah Mungkin guru dia tu Kalau memang banyak murid yang macam tu Dia mungkin guru tu stres Tapi tertawa macam tu guys Ya Allah Oke pentingnya belajar Pentingnya untuk kita mencari ilmu itu Sangat-sangat ditekankan dalam Islam Karena kenapa? Karena mencari ilmu Ya kan Mencari ilmu itu Diwajibkan untuk kita semua Seperti itu Sebagaimana dalam hadis Rasulullah S.A.W. bersabda Jadi mencari ilmu Terutama ilmu agama Diwajibkan Bagi setiap Muslim laki-laki Dan juga Muslim perempuan Macam tu Oke terima kasih Dari tengok video ini Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Dengan saya Dan saya menonton diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton